Sebagai kewajiban peserta Liga 1, Persi Kediri membentuk tim Elite Pro Akademi. Dalam waktu dekat, manajemen Persi Kediri akan segera membuka seleksi pemain usia 16 dan 18 tahun untuk kompetisi tersebut. Seleksi bagi pemain usia muda ini akan memprioritaskan putra daerah Kediri. Manajemen Persi Kediri akan segera membuka seleksi pemain usia 16 dan 18 tahun untuk tim Elite Pro Akademi atau EPA. Kompetisi Elite Pro Akademi yang melibatkan tim junior dari kontestan Liga 1 ini sendiri akan mulai bergulir Juli mendatang. Danang Suryadi, Head of Persik Youth Development mengatakan dalam seleksi nantinya, manajemen akan lebih mengutamakan pemain asal kota maupun kabupaten Kediri. Pihaknya ingin tak hanya nama besar Persi Kediri, tapi juga majunya masyarakat sepak bola di Kediri. Saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan sejumlah sekolah sepak bola atau SSB di Kediri untuk kemungkinan kerjasama melalui beberapa program pembinaan dan kompetisi. Kita telah selesai mengaksanakan acara keseluruhan, di mana tingin yang diperlukan oleh pengumpulkan teknologi Kediri, Kabupaten Jawa Pernahata, untuk menjadikan komunikasi yang baik dengan klinik. Jadi, sebelum kita mau dijalankan untuk melakukan program-program di Kediri, perusahaan Indonesia sendiri, itu harus kita mengaksikan, kita harus memaksikan dengan SSB di Kediri, 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 atau di Kediri, supaya terjalin komunikasi yang baik, menyatukan persepsi, menyatukan kebanyuan, supaya kita bisa maju bersama. Jadi, tidak hanya maju persikirannya, tapi juga maju secara tersebutuhan. Pembentukan tim EPA sendiri merupakan kewajiban bagi Persi Kediri sebagai kontestan Liga 1 Selain tim EPA, mereka juga wajib membentuk tim sepak bola wanita di tengah rencana bergulirnya kembali kompetisi bola putri yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan Pemain-pemain yang tidak lolos seleksi, itu kita kembalikan ke SSB masing-masing Terima kasih